Di dapur dengan kegiatan yang seringkali meninggalkan kotoran dan sampah, terutama noda bekas minyak membandel, selalu membutuhkan tenaga lebih untuk membersihkannya. Tapi tidak usah khawatir karena ternyata kita bisa membersihkannya dengan bahan-bahan yang biasa kita temukan di dapur. Sehingga dapur akan terus bersih mengkilap. Bagian yang sering terkena cipratan minyak saat memasak adalah dinding dan meja dapur. Jangan sampai noda minyak bekas didiamkan terlalu lama sampai berkerak, sehingga semakin sulit membersihkannya. Terima kasih telah menonton! Setelah membersihkan peralatan dapur, banyak sisa makanan yang mengotori wastafel cuci piring. Kamu harus cepat membersihkannya dan memastikan tidak ada kotoran yang tersisa. Karena di wastafel cuci piringlah, kita mencuci semua peralatan dapur, sehingga kehigienisannya harus terjaga. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!